Halo teman-teman, kembali lagi bersama AutoCAD Tips dan Triks. Sekali ini saya akan memberikan tips cara membagi objek lingkaran. Kita buat dulu objek lingkarannya dengan menggunakan pinta circle seperti ini. Ketika teman-teman ingin membagi objek lingkaran, saya akan membuat untuk referensi line-nya. Kita buat garis seperti di sini, dari titik sini ke sini, kemudian ke atas. Dan saya akan bagi menjadi dua, bagian atas dan bagian sebelah kanan seperti ini. Nah di sini kita bisa menggunakan pinta trim. Kita potong dulu objek yang ini, kemudian enter. Kemudian kita gunakan pinta ARC, enter lagi. Tik C untuk memulai dari center point, klik di sini. Kemudian kita klik di ujung, dan koneksi ke sini. Maka objek lingkaran ini telah terbagi menjadi dua. Nah kita bagi lagi yang sebelah kanan. Kita akan buat referensinya lagi seperti ini. Kita bagi yang bagian ini. Kemudian bisa klik. Kemudian kita klik ujung sini. Kita pindahkan ke ujung sini. Dan kita gunakan pinta ARC lagi dari center point. Kita hubungkan dari titik sini ke titik sini. Maka objek lingkaran ini telah terbagi menjadi tiga bagian. Oke cukup sekian untuk tips dan triks AutoCAD kali ini. Cara membagi objek lingkaran. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat komentar di bawah video.